Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian kumpulan boot animasi terbaru di Android. Sebelum lanjut ke preview dan cara pasangnya, perlu dicatat nih kalau kumpulan boot animasi yang ada di video ini modul magis ya. Jadi buat yang nantinya pengen pasang atau install boot animasinya, kalian wajib root HP-nya dulu. Nah, tambahan dikit, boot animasi yang ada di video ini kebanyakan udah ada audionya juga ya. Tapi ini mungkin balik ke HP-nya lagi sih, support boot audio atau enggak. Oke, dan ini dia preview boot animasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Nah, sekarang kita lanjut untuk cara pasang boot animasinya. Di sini saya tesnya di Redmi 9 ya. Untuk HP lain juga bisa asal udah root dan masih base Android 12 kebawah. Sebelumnya saya udah pernah coba di HP yang udah Android 13 dan nggak work. Di sini kita bakal coba pasang salah satunya aja ya. Kalau boot animasinya udah siap, kita masuk di Magis Manager. Terus dari Magis-nya masuk di Magis-nya masuk di Modules dan tab pasang dari penyimpanan. Kalau udah dibawa ke file manager kayak gini, tinggal cari aja boot animasi yang mau dipasang. Di sini kita coba yang Luffy. Ini langsung di tab aja. Kalau udah berhasil terinstall, HP-nya di reboot dulu. Terima kasih telah menonton! Oke, boot animasinya udah berubah ya. Tapi resolusinya belum pas. Nah, selanjutnya kita bakal fixkan resolusi boot animasi yang nggak pas kayak tadi. Untuk ngefix resolusi boot animasi yang belum pas, nanti kalian siapin aplikasi Termux dulu. Di sini saya udah download dan install Termux-nya ya. Kalau Termux-nya udah diinstall, langsung masuk aja di Termux. Dan dari Termux-nya pertama ketikkan SU dan tab Enter. Kalau ada permintaan akses root kayak gini, langsung dikasih izin aja. Lanjut ketikkan lagi Cool Boot dan tab Enter. Nah, nanti bakal muncul menu boot kayak gini ya. Di sini bakal ada informasi dari boot animasi Luffy yang udah kita install. Di sini kita bisa kustomisasi resolusi dari boot animasinya. Selain itu, kalian juga bisa edit frame rate boot animasinya. Perlu diingat juga kalau resolusi tiap HP itu beda-beda ya. Buat ngecek resolusi, kalian bisa googling. Oke, di sini kita ganti tingginya dulu. Ketik 1 dan tab Enter. Terus masukin tinggi Redmi 9. Di sini input 2340. Terus tab Enter lagi. Kalau udah ketik 2 buat Apply Setting dan Enter. Kalau udah di Apply, ketik lagi B buat masuk di menu utama dan tab Enter lagi. Nah, untuk lebarnya udah sama ya. Lebar boot animasi yang kita install ada di 1080. Sedangkan lebar resolusi untuk Redmi 9 juga ada di 1080. Jadi ini gak perlu kita edit lagi. Kalau misalnya lebar resolusi HP kalian 720. Nanti tinggal ketik 2 dan input lebarnya. Terus ketik 2 lagi buat Apply. Oke, kalau udah sampai di sini ukuran boot animasinya harusnya udah pas sih. Tapi kita coba cek dulu. Sub indo by broth3rmax Oke, resolusi boot animasinya udah pas ya. Nah, tiap kali kalian ganti boot animasi, nantinya kalian tetap wajib buat edit resolusinya di Thermox kayak tadi kalau ukurannya belum pas ya. Tapi ini balik ke kalian lagi sih. Edit atau gak edit resolusi boot animasi juga gak masalah. Jadi itu dia kumpulan boot animasi terbaru di Android. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.